Ingat, ini bekas taksi ya Ini bukan mobil baru Operasionalnya pasti tinggi Oke guys, selamat datang di channel Penalah Di video kali ini Kita bakal nonton Review-nya dari Nonton lagi Review testimoninya Pak Daeng Daeng Bakar Mamuju Nah, dia udah ngirimnya Beberapa video nih Kita langsung nonton ya Assalamualaikum Teman-teman semua Pecinta Otomotif Kali ini saya mau Sedikit Apa ya, bercerita Tentang Nih, mobil Bekas taksi Yang saya ambil dari Blubat Surabaya Dari Panlala Jadi, mobil ini Baru satu minggu Hari Jumat kemarin Saya ambil di Makassar Langsung di Belabuhan Terus Sama istri Kami Perjalanan Sekitar 350 kilo Ke Sulawesi Barat Jadi, Makassar Itu Sulawesi Selatan Kemudian Ke Sulawesi Barat 350 kilo Malam-malam Hujan-hujan Dan Lancar Lancar jaya Aman Asik Asik Ini mobil asik Ingat Ini bekas taksi Ini bukan Mobil baru Ini mobil Bekas taksi 2015 Berarti Kurang lebih Sekarang 2021 Bekas taksi Operasinya Pasti tinggi Tapi Dalam perjalanan Lancar Tidak ada masalah Halus Sebelumnya Saya pernah punya Brio Baru Saya harus Jujur Ini mobil Enak Di bawah Lari Dibanding Mobil Brio Baru Tentu Beda kelas Pastinya Karena Brio 1200 CC Ini 1500 CC Tapi Bekas Dan Ini Lebih Enak Larinya Lebih Mantap Ya Lebih Lapang Jelas Lebih Luas Oke Jadi begini Teman-teman Saya mau Jelaskan sedikit Jadi Banyak Yang Tanya Ke saya Daeng Kok berani Ngambil Mobil Tidak Pernah Dilihat Fisiknya Tidak Ditahu Pinjualnya Siapa Kok berani Ini Gak main Main Puluhan Juta Ya Saya bilang Ya Ini Berjudi Namanya Ini Berjudi Jadi Hanya modal Kepercayaan Tapi Tentunya Kita Harus Mengikuti Perkembangan Ya Di Youtube Jadi Kurang Lebih Dua Tahun Saya ikuti Perkembangan Lagi Bumi Bumin Sari Sari Thank you Ini Sembali Yang Kemari Oh Iya Betul Makasih Ya Sari Ada Ya Karena Saya Perjalanan Lagi Jadi Ini Di Kabupaten Majene Mau Ke Ibu Kota Sulawesi Barat Itu Kurang Lebih 150 160 Saya Mau Jalan Lagi Kemamujo Ke Pempes Saya Dan Mudah-mudahan Di perjalanan Nanti Saya Review Saya Live Kita Nihat Ya Ini Mobil Se Efektif Apa Dipakai Oke Jadi Kenapa Saya Berani Ambil Pertama Harus Mengikuti Perkembangan Dunia Bekas Taksi Ini Kan Banyak Di Senderan Youtube Banyak Channel Semua Bagus Bagus Semua Bagus Bagus Ya Ada Dekareset Ada Teman-teman Di Apa Lagi Namanya Itu Ada Mas Joko Ya Kedakang Taksi Ada BM Bandung Kemudian Ada Tiga lima Nah Itu Tiga lima Hampir Saya Ambil Di sana Ya Tiga lima Tiga lima Sorry 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 Ada Beritnya Kita Tonton Jadi Video ini Kita Tonton Pertama Kali Lalu Vicar Mungkin Sudah Nonton Saya Baru Nonton Jadi Saya Memilih Saya Mending Nonton Langsung Tanpa Direncanakan Maksudnya Biar Videonya Ini Alami Gitu Satu jam Satu jam Setengah jam Setengah jam Ini Kalau game Optun Sudah dapat Setengah Mainan Ini Bapaknya Kita Lanjut Jadi Bismillah 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 Oke Kita Mulai Jadi Dunia Perbekas Taksian Khususnya Vizlimo Itu Luar biasa Perkembangannya Pelakangan Ini Saya ikuti Terus Perkembangannya Jadi Banyak Channel Youtube Yang Teman Teman Bengkel Modifikasi Yang Mencoba Untuk Berbisnis Disana Ya Tadi Ada DK Reset Ada BM Bandung Ada Mas Joko Ya Ada Teman Teman Tiga Lima Itu Semua Bagus Nah Kenapa Milinya Kepan Lala Jadi Kita Ini Pembelikan Pasti Mau Pasti Banyak Bertanya Awalnya Pembeli Ini Pasti Banyak Bertanya Nah Sedangkan Teman Teman Di Dunia Korbekas Taksi Ini Orderannya Luar biasa Kemudian Kesibukannya Pasti Luar biasa Jadi Kadang Kadang Kalau Kita Kita Calon Pembeli Itu WA Pagi Biasanya Jawabnya Sore Malam Atau Atau Biasa Kita Malam Jawab Pagi Nah Ya itu Dimaklumi Karena Kesibukannya Luar biasa Orderannya Banyak Alhamdulillah Nah Kenapa Jatuh Kepan Lala Yang pertama Pasti Karena jodoh Karena jodoh Kita bertemu Pasti Karena jodoh Yang kedua Pertama kali Saya hubungi Pan Lala Itu Mungkin Si Ownernya Mas Dhani Itu Beliau Respon Baik Kemudian Beliau Sampaikan Kalau Nanti Ini Ada Nomor Nomor Marketing Atau Admin Silahkan Dihubungi Nah Itu Jadi Di Pan Lala Ini Mereka Timnya Itu Bekerja Semuanya Timnya Banyak Marketing Jadi Banyak Pilihan Untuk Kita Mau Menghubungi Yang mana Nah Ternah Waktu Itu Saya Pilih Nama Mas Fikra Ada Dua Ada Dua Tiga Itu Saya Hubungi Mas Fikra Mas Fikra Yang Langsung Merespon Nah Awalnya Disitu Jadi Mungkin Saya Banyak Bertanya Ya Tanya 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 Semua Alhamdulillah Respon Nya Juga Fast Respon Respon Nya Cepat Kemudian Enak Diajak Diskusi Sehingga Akhirnya Yaudah Pilihannya Jatuh Ke Panlala Nah Alasan Kedua Karena Panlala Itu Salah Satu Honor Dari Bluebird Kita Tahu Bluebird Itu Yang Ini Seharus Potong Ini Harus Dipotong Kita Kita Karyawan Di Bluebird Bekerja Sudah Sepuluh Tahun Lebih Di Bluebird Dia Pernah Pernah Posisi Kemudian Karena Pasang Surut Perusahaan Pandemi Kemarin Kita Juga Ada Turun Ya Dipercaya Juga Untuk Membantu Tim Seles Untuk Meningkatkan Penjualan Jadi Bukan Owner Bahaya Oke Lanjut Dulu Ya Deng Ya Kita Lanjut Tapi Terima kasih Apresiasinya Taksi Yang sudah Yang Nomor Satu Di Indonesia Jadi Ya Karena Nama Bluebird Itu Makanya Saya Pilihnya Salah Satu Alasan Kepal Lala Yang Nggak Berani Bukan Yang Lain Nggak Bagus Tapi Nama Besarnya Bluebird Itulah Yang Memilih Untuk Ngambil Bekas Taksinya Itu Taksi Bluebird Oke Nah Kemudian Di Panlala Ada Basar Ada Basar Ya Tempat Lain Juga Dan Di Panlala Itu Sorry Yang Bluebird Itu Memang Harganya Di Atas Dibanding Yang Lain Memang Di Atas Karena Itu Ya Nggak Bapak Saya Nggak Mambil Risiko Jadi Saya Minta Tolong Sama Sutra Ambil Tahun Yang Terbaru Kemudian Kalau Bisa Kalau Dapat Ambil Kilometer Yang Dibawah 200 Dan Yang Bagus Saya Sampaikan Marketing Kalau Saya Percayakan Sepenuh Yang Akhirnya Ada Beberapa Pilihan Saya Dikasih Kemudian Saya Memilih Unit Ini Karena Bisa Milih Ini Karena Disampaikan Oleh Marketing Kalau Ini Spek Ini Ini Kalau Yang Ini Masih Bahan Kalau Bisa Pilih Bahan Kenapa Karena Namanya Bekas Pasti Kita Pengen Upgrade Jadi Enak Kalau Dari Yang Bahan Baru Kita Pilih Enak Dari Nol Jadi Speknya Sesuai Keinginan Pilih Bahan Waktu Itu 2015 Harga Basarnya Itu Rp79.500.000 Deal Di Panlala Enaknya Dp 5.000.000 Kalau Tidak Salah Ada Tempat Lain Ada 30 Ada Persantase Kalau Di Panlala 5.000.000 Udah Bahannya Dimiliki Kita Terus Bentar Ya Kalau Ini Saya Langsung Pakai Pertamax Memang Dari Dulu Modul Saya Setiap Mobil Yang Saya Pake Pertamax Pertamax Itu Tidak Mahal Bener Jadi Pertamax Itu Ujung Ujung Nya Malah Irit Malah Murah Murah Pertamax 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 Siapa Lihat Lihat dong Deng Satu Lihat Nah Indahnya Belum Nungur Tadi Begitu Sudah Dapat Punitnya Kemudian Itu Harga Harga Bazar Itu Plus Dengan Chat Berhubung Selera Saya Itu Anti Mainstream Saya Memang Dari Dulu Tidak Suka Dengan Apa-apa Yang Banyak Pake Warnanya Purn Itu Saya Kemarin Pengen Warnanya Dark Gray Satin Memang Itu Warna 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 Stiker Nah Saya Sama Marketingnya Saya Mau Warna Dark Gray Satin Saya Kirim Ini Contohnya Nih Sudah Oleh Marketingnya Oh Iya Pak Nanti Jadi Ini Dicarikan Dulu Sama Vendor Tapi Kemudian Lama Lama Tidapat Warna Itu Tidak Tau Mungkin Karena Volume Kerjaannya Disana Yang Luar Biasa Jangan Sempat Warna Itu Pasti Ada Terkenal PPKM Surabayanya Akhirnya Tidak Dapat Hampir Batal Saya Hampir Batal Ambil Nyalin PPKM Bukan Bukan PPKM Bukan PPKM Tapi Yang Ngerjain Pada Jini Sakit Termasuk Pikra Pikra Waktu itu Juga Sempat Sakit Jadi Memang Kita Sempat Down Di Pekerjaan Sampai Dua Minggu Kira-kira Ada Yang Waktu Itu Memang Ada Yang Sakit Yang Satunya Hampir Sakit Satunya Sakit Banget Tapi Akhirnya Sudah Sehat Kembali Terima Kasih Pokoknya Tetap Menunggu Pada Waktu Itu Bukan Lala Tapi Saya Pikir Sudahlah Harus Ada Pilihan Kedua Dong Ya Gak Boleh Egos Akhirnya Saya Pengen Pokoknya Pengen Mobilnya Sangar Garang Keliatannya Jadi Alternatif Keduanya Saya Bilang Black Dol Black Mate Hitam Kuram Oleh Marketingnya Sampaikan ke vendor Ternyata Ada Ya Udah Itu Jadi Warnanya Itu Warna Hitam Dove Langsung Ya Langsung Di Diko Jadi Biasanya Yang hitam Dove Kan Di Wrapping Kan Di Stiker Ini Langsung Diko Udah Jadi Oke Sip Udah Di Har Sudah Itu Ya Di Aplas Di Evoxy Diko Sudah 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 Proses Untuk Upgradenya Itu Disitu Pada Sudah Diko Upgradenya Karena Karena Sehera saya Itu Anti Mainstream Ya Anti Yang Banyak Orang Pake Maka Saya Yang Berusaha Untuk Mencari Mumpung Di Surabaya Kan Surabaya Kan Ya Sama Jakarta Sudah Banyak Pilihan Kemudian Murah-murah Bagi kami Yang Di 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 WC Papua Oh Itu Surabaya Jakarta Itu Sudah Murah-murah Sudah Sudah Jadi Saya Yang Hunting Itu Pun Juga Lewat Instagram Lewat Youtube Hunting Kini Kanan Dapat Nomor Hubungi Sudah Beberapa Apa Namanya Aksesoris Tempat Tempat Aksesoris Yang Saya Hubungi Kemudian Saya Beritahu Kemarketing Saya Bilang Mas Saya Mau Yang Gini Yang Ini Di Bengkel Sini Yang Gini Disini Tolong Diantarin Alhamdulillah Marketing Depan Lala Memang Servis Bagus Siap Siap Nanti Kami Antar Kebetulan Tempat Yang Saya Tunjuk Dekat Dekat Semua Dari Pool Kenjera Dari Pool Yang Satu Dekat Situ Semuanya Yaudah Tapi Syaratnya Untuk Mobilnya Keluar Itu Mesti Lunas Yaudah Jadi Itu Juga Dilunasin Bagusnya Di Panlala Ini Poin Penting Bagi Kita Yang Jauh Kita Yang Tidak Melihat Unitnya Kita Yang Tidak Tau Marketing Kita Yang Tidak Tau Penjualnya Ini Poin Penting Jadi Di Panlala Itu Mereka Pake Virtual Account Ya Pake Virtual Account Dan Itu Virtual Account Perusahaan Nah Ini Poinnya Ya Kenapanya Kalau Transfer Ke Individu Aduh Itu Takut Pasti Adalah Rasa Rasa Was Was Gimana Ya Kita Dari Jauh Ini Ini Berjudi Ini Berjudi Gak Lihat Orangnya Gak Lihat Mobilnya Juga Langsung Nah Kalau Pake Virtual Account Yang Perusahaan Kita Gagal Bagus Nih Berarti Gak Aman Lagi Jadi Dp Kemudian Karena Mobilnya Mau Dibawa Ke Beberapa Tempat Modifikasi Akhirnya Mobilnya Harus Keluar Ya Berarti Harus Dilunasi Dulu Saya Lunasin Baru Itu Juga Amal Perusahaannya Justru Bilang Sama Marketing Kamu Harus Hati Hati Loh Ini Mobil Sudah Lunas Gak Boleh Nanti Di Jalan Kenapa Kenapa Jadi Memang Ini Parnell Lato Oke Jadi Nanti Saya Silahkan Nanti Hubungi Saya Kalau Oh Ini Pasang Interior Dimana Ini Pasang Sosistim Dimana Bisa Kita Saling Komunikasi Ya Jadi Intinya Ini Mobil Alhamdulillah Sudah Sesuai Dengan Spek Yang Saya Mau Bahkan Saya Harus Jujur Ini Melebihi Dari Ekspektasi Yang Saya Harapkan Ya Kalau Soal Harga Ya Memang Harga Di Atas Ya Memang Karena Ini Cita-cita Saya Sejak SMA Dulu Baru Di usia Sekarang Baru Bisa Terwujud Jadi Memang Saya Seperti Dream Come True Mimpi Yang Alhamdulillah Jadi Kenyata Kasian Mimpinya Hanya Mobil Taksi Gak Apa-apa Seperti Puas Nah Apalagi Ya Yaudah Itu Mudah-mudahan Ini Mobil Awet Dan Mobil Ini Saya Jual Kembali Jadi Kalau Harga Cocok Ini Mobil Saya Langsung Jual Ini Saya Sudah Pasang Plak Sell Jual Dengan Nomor Handphone Saya Kenapa Mau Dijual Karena Alhamdulillah Hobi Sudah Terpenuhi Hasrat Sudah Tersalurkan Jadi Saya Akan Jual Dan Saya Akan Pesan Lagi Saya Akan Lihat Lagi Apakah Kembali Kepantala Atau Yang Lain Saya Akan Pesan Lagi Dan Saya Akan Kalau ada Yang Berminat Saya Akan Jual Lagi Kemudian Pesan Lagi Itunya Buat Teman Teman Yang Pengen Punya Mobil Bagus Upgrade Sesuai Kebutuhan Tapi Budget Terbatas Vios Limo BKS Taksi Ini Solusinya Jadi Solusi Buat Orang Yang Budget Terbatas Ya Intinya Bangun Komunikasi Dengan Baik Harus Percaya Kemudian Ya Mesti Sedikit Paham Tentang Mobil Saya Bukan Tidak Punya Ilmu Bengkel Gatau Ganti Ban Saya Gatau Tapi Saya Penggemar Suka Dengan Mobil Dari Kecil Jadi Ya Tau Bola Sedikit Sedikit Jadi Ini Interior Ini Sudah Memulai Ekspektasi Saya Coba Dari Interior Dulu Nah Ini Setirnya Saya Pilih Di Bandung Ya Instagram Nya Itu Ada Nanti Saya Lihat Di Instagram Ini Pilih Bandung Tadinya Ini Hanya Cadangan Saja Karena Setir Aslinya Itu Mau Saya Restorasi Dan Itu Di Bandung Juga Harganya Lumayan Kalau Mau Restorasi Carbon Kemudian Bentuknya Di Rubai Itu Seperti Opel Sport Itu Kesarannya 2 juta Nastir Ini Saya Beli Hanya Sekitaran 500 Dengan Bosket Ya Minus Kalian Beli Dengan Bosket Sudah Tinggal Pasang Ntar Ya Beli Oke Nah Untuk Interior Untuk Interior Ini Sudah Sesuai Dengan Apa Yang Saya Mau Saya Mulai Dari Ini Setir Ini Setir Ini Saya Nyarinya Di Instagram Itu Dapatnya Di Surah Sorry Di Bandung Di Bandung Nanti Instagram Saya Nah Setir Ini Sebenarnya Cadangan Saja Jadi Setir Aslinya Itu Pengen Saya Restorasi Carbon Karun Kevlar Terus Dibentuk Sepert Mobil Sport Itu Onkosnya Kurang lebih 2 juta Setir Aslinya Dikirim Di Bandung Juga Ya Itu Ya Cuma Karena Prosesnya Lama Aduh Lama Padahal Ini Sudah Mau dikirim Jadi Saya Pilih Wah Itu Bagus Jadi Saya Pilih Yang Ini Dan Ternyata Ini Bagus Sekali Setir Ya Ini Enak Sekali Setir Besarnya Itu Ukurannya Satu Tingkatan Di bawah Yang Sandar Enak Sekali Setir Keren Murah Murah Tapi Bagus Kualitasnya Juga Bagus Ini Kurang lebih 500 ribu Dengan Bosket Biar Nggak Pusing Udah Abis Itu Saya Kasih Alamat Di Panlala Jadi Dari Bandung Ke Panlala Klasonnya Mantap Murah Lagi Saya Pilih Dari Instagram Juga Itu Alamat Di Semarang Semarang Kirim Lagi Ke Surabaya Pasang Lagi Kemudian Kalau Audionya Ini Di Instagram Juga Jadi Tentu Di Surabaya Karena Mau Dipasang Jadi Audionya Ini Terjadi Dari Head Unit 9 Inci Ada Dua Twitter Dua Speaker Satu Sub 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 Dibuatkan Box Di Belakang Kenapa Bukan Sub Kolong Tadinya Sub Kolong Ternyata Two Way Jadi Jadi Three Way Dan Memang Memang Beda Memang Basnya Itu Kan Di Brio Saya Pasang Sub Kolong Memang Harganya Murah Jadi Basnya Itu Nendangnya Sepertinya Kasar Kalau Yang Ini Ini Enak Sekali Empuk Nanti Saya Jadi Nah Jadi Nah Yang Banyak Yang Orang Lewati Itu Agar Peredam Jadi Poin Pentingnya Itu Waktu Saya Pilih Pasang Disitu Audionya Saya Bisa Pasang Peredam Enggak Saya Peredam Karena Peredam Itu Memang Punya Efek Untuk Terutama Mobil Sedan Ini Rendah Putaran Roda Itu Suaranya Gak Dengaran Peredam Itu Saya Pasang Di Kolong Sama Di Bitu Merek Saya Lubah Kemarin Harganya Bukan Yang 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 Paling Bagus Memang Bagus Harga Juga Sisi Budget Tapi Memang Work Bagus Sudah Pasang Pedam Audionya Juga Lumayan Walaupun Merek Nya Bukan Merek Merek Yang Terkenal Tapi Hasilnya Bagus Pasangnya Juga Rapi Itu Untuk Audio Untuk Job Job Ini Saya Pilih Vision Vision Levante Banyak Itu Di Youtube Memang Waktu Brio Saya Vision Saya Pasang Jadi Memang Enak Vision Panas Terus Dia Memang Dia Antara Antara Yang Biasa Sama Kulit Bagus Vision Harga Juga Ramahan Jadi Ini Vision Levante Model Saya Lihat Di Instagram Kemudian Nah Yang Saya Senang Sekali Itu Ini Pelafonnya Pelafonnya Ini Biasanya Kita Bungkus 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 Saya Sued Dengan Jok Nah Ini Saya Bungkus Sued Blood Droom Jadi Keren Ini Keren Sekali Saya Suka Ini Memang Harganya Di Atas Dari Kulit Kain Jok Ini Gak Bapak Puas Sued Blood Mantap Pasang Jura Rapi Nah Kemudian Ya Soft Tarknya Yang Di Dorterin Ternyata Disitu Gak Bisa Dia Bilang Harus Bongkar Butuh Waktu Sudah Gak Usah Nah Jadi Di Dashboard Ada Ini List Di Depan Ini Ini Yang Dia Pakai Keren Nanti Saya Akan Video Ya Nah Itu Interior Terus Yang Satu Yang Melibih Dari Ekspektasi Saya Itu Karbon Karbon Celuk Nya Karbon Celuk Di Panlala Defendor Panlala Is Keren Biasanya Karbon Itu Kan Dia Hitam Putih Ya Ini Dia Sepertinya Ada Ada Warna Abu Abunya Sorry Dove Dove Jadi Ini Karbon Saya Ini Karbon Nya Glosi Mengkilat Namun Ada Efek Efek Mas Nya Itu Keren Sekali Tidak Pernah Terpikir Kalau Ternyata Bisa Sekeren Ini Karbon Saya Pasang Di Panel Panel Interior Itu Ada Di Panel Sisi Sisi Dari Head Unit Kemudian Ada Sedikit Di Depan Sini Di Dashboard Kemudian Di AC Sama Di Dot Rift Kalau Di Exterior Di Depan Di Grille Kemudian Handle Pintu Sama Cover Spion Keren Sekali Apalagi Pelek Saya Itu Warnanya Chocolate Doff Sinkron Dengan Karbon Keren Padahal Tidak Jajian Bilinya Di Tempat Lain Yaitu Interior Yang Yang Belum Saya Ganti Ini Nanti Saya Ganti Knob Ngob Kopling Kemudian Dengan Padahal Acessories Oke lanjut Exerior Exeriornya Saya Tidak Ambil Banyak Perubahan Saya Tidak Pasang Body Kit Karena Menurut Saya Body Menurut Saya Bodinya Fios Ini Sudah Semok Bodinya sudah mantap Yang 2015 ini Jadi gak pake tambahan-tambahan Bodi kitnya sudah manis Saya hanya tambah ini Samurai di depan Tadi gak pengen ceper Tapi aduh kalau ceper Di daerah Sulawesi itu Jalan masih banyak yang Kurang bagus Jadi kayaknya risiko Apalagi saya mobilitasnya tinggi Jadi Gak cepet Tapi pasang list Samurai Biar kelihatan cepet Itu aja Di luar Bahan baru, pelek baru, pelek HSR Sama bahan itu belinya di Surabaya juga Surabaya juga Itu dapet Ya memang kalau HSR ya harganya Memang gimana-mana Oke jadi Kaki-kaki Alhamdulillah Ini aman Bagus Saya rencana Mengganti call offer Tapi ini masih bagus Jadi Udah jalan dulu lah Kaki-kaki bagus Terus ini koplingnya Kemarin Ama Marketingnya Sarannya diganti aja Pak Amplasnya Udah Saya bilang ganti aja Amplasnya Apa Amplas koplingnya Nah Tips dari saya Setibanya Bapak-bapak Teman-teman Menerima unitnya Itu langsung ganti Oli Pasang air kulan Di radiator Amat sporing balance Jadi saya begitu Ambil di pelabuhan Makassar Langsung saya Singgah di tempat Sporing balance Langsung ganti Oli baru Semua Mesin Personal link Ganti air kulan Di radiator Ganti Kemudian sporing balance Udah Biar gak ada PR lagi Dan Alhamdulillah Udah Jalan Sekarang So far So good Mantap Ya Mudah-mudahan Awet Jika ada yang berminat Unit ini Silahkan Hubungi saya Bisa Tawar-tawar Karena Hasil dari ini Akan Saya pesan lagi Kemudian Speknya akan Saya lupa lagi Mungkin akan Lebih Lebih elegan Nanti Buat teman-teman Yang pengen punya Mobil bekas taksi Yang sudah di upgrade Dan tidak Mau Lama menunggu Langsung pakai Speknya sudah Menurut saya Sudah di atas Dari rata-rata Silahkan Ambil nih Si Black Pantom Oh iya Lupa Black Pantom itu Dari Seri Ya Solar Guard Ini Rebandnya Jadi Rebandnya Saya pakai Solar Guard Black Pantom Itu Gara-gara Itu nonton Si Hanif Youtube-nya Hanif Jadi Gelap dari luar Terang dari dalam Black Pantom Di Surabaya juga Pasang Oke Silahkan Thank you Thank you Terima kasih Yang Kena nonton Gak usah Di share Gak usah Dicentang Saya bukan Youtuber Saya hanya ingin Berbagi saja Mau nanya-nanya Silahkan Nanti Dan Mudah-mudahan Bisa ketemu lagi Di Mobil Bekas taksi Berikutnya Salam dari Makassar Saya Daeng Terima kasih Sudah Sudah ya Daeng Kalau beli lagi Di Panala Ya Mau upgrade Dimana Kita nonton sub indo by broth3rmax